Halo selamat pagi kelas 1 good morning kembali lagi belajar komputer hari ini kita akan belajar membuat sign di Microsoft Paint seperti yang kamu perhatikan di layar kamu ada di sini ada tiga sign ada rajin pangkal pandai hemat energi hemat biaya dan dilarang merokok nah sign ini atau rambu adalah kesepakatan yang dibuat bisa berupa tulisan atau gambar untuk kebaikan nah disini kita akan membuat tiga sign contoh yang lain kalau misalnya sekarang kan ada tulisan disitu wajib menggunakan masker nah itu salah satu sign juga ya oke nah hari ini kita akan membuat seperti ini gampang hanya yang menggunakan icon text dan icon shapes Oke boleh diperhatikan bukunya halaman 28 dan 29 Oke 28 until 29 Oke selamat menyaksikan mudah-mudahan pahamnya mengerti apa yang misjelaskan Oke Oke langkah pertama sesuai yang di buku kita perhatikan yang di halaman 29 29 Nah disitu ada aktivitas siswa sekarang kita akan membuat sign Oke yang pertama kita gunakan nah ini kita sudah buka pennya yang kita ketikan pertama itu kita menggunakan ikon teks nah ini dikatakan ikon teks dia simbolnya huruf A kita klik sekali lalu arahkan dia kemana yang mau kita ketikan misalnya pertama disini oke nah di buku kita untuk kalimat yang pertama atau sign yang yang pertama rajin pangkal pandai nah disitu dikatakan ditentukan arial itu jenis tulisannya ataupun ukuran teksnya 24 nah untuk mengatur teksnya ada di kolom font ini nah ini di atas ini untuk font jenis tulisannya yang diminta disitu Arial nah atau pertama kita bisa ketikan huruf A nah ini tinggal kamu Scroll kebawah ada arial kita pilih area lalu ukurannya disini dikatakan ada font size ukurannya dalam bentuk angka nah kalau kita mau mengetikan langsung tinggal klik di tempat angkanya nih atau dengan tanda panah di bawah ini nah disini sudah ada ukurannya nah misalnya yang pertama kita ketikan dia 24 nah kalau sudah Arial dan 24 jenis tulisannya Arial dan ukurannya 24 maka kita akan ketikan disitu rajin R nya jangan lupa huruf besar kita menekan caps lock rajin pangkal Oh kita masih ada salah sebelum rajin pangkal pandai itu ada tanda kutip oke tanda kutip ada di dekat tombol enter tapi harus kita tekan shift dan tombol tanda kutip itu bersamaan nah kalau tidak bersamaan maka dia akan muncul satu nah kutip kita kutip dua seperti ini oke lalu kita ketikan tekan huruf caps lock dan huruf R supaya dia bisa huruf besar kembali matikan caps lock nya untuk mengembalikan huruf kecil rajin lalu spasi pangkal spasi pandai nah sedangkan tanda seru ada di angka satu di atas oke kamu tekan shift nya sambil tombol shift itu di bawah cap lock ya kamu tekan tombol shift kamu tekan angka satu oke nah ini dia sudah ada tanda serunya tanda kutip kembali sama kayak pertama tadi tekan shift nya lalu tekan tanda kutipnya nah kalau sudah selesai baru bisa kita klik ke arah yang lain nah ini dia oke kita du yang lanjut yang ke nomor dua disitu katanya tekan enter tombol enter dua kali itu untuk memisahkan kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua kalau seperti ini tidak usah dulu kita buat kita enter kita pisahkan aja nah kita pilih lagi kembali text nya lalu kita klik dia kemana kita suka coba agak jauhkan supaya nanti tidak susah untuk membuat bingkainya nah sekarang kita akan membuat hemat pang hemat energi hemat biaya sekarang ini sebelum mengetikkan jangan lupa kita atur lagi ukurannya disitu dikatakan areal tetap lalu ukurannya ada 30 nah ini dia 30 kita pilih 30 jika tidak ada dipilihannya 30 berarti tinggal kita ketikkan aja disini kita hapus backspace lalu ketikkan angka tiga dan nol maka tulisannya akan menjadi 30 ukurannya lalu kita ketik sama seperti tadi tanda putih nah ini dia hemat energi hemat loh miss itu kenapa kebawah nggak papa kita ketik aja dulu biaya nah supaya dia satu baris ini karena kotak kita kan nah ini kamu perhatikan kotaknya kan kecil jadi dia kebawah nah untuk membesarnya ada disini pointer ada 3123 kita pilih yang tengah lalu kita klik tahan tarik ke samping supaya tulisannya jadi naik ke atas oke nah kalau sudah tanda kutip juga kembali nah ini sudah selesai kita klik ke arah yang lain nah lanjut ke yang ketiga disitu dilarang merokok nah jika misalnya kalau mengetik di paint ini kita tidak bisa merubah lagi kalau kita sudah klik ke tempat yang lain misalnya misalnya ibu mau buat seperti ini dilarang lupanya ibu klik ke tempat yang lain nah ini nggak bisa lagi ini sudah tersimpan dia seperti ini nah kalau seperti itu jika mengetikkan di paint harus tidak usah di klik ke tempat yang lain sebelum selesai nah kalau sudah seperti ini gimana kalau dia ini masih benar tinggal tambah di bawah dilarang lupanya kita tinggal klik ke bawah kalau misalnya tidak sesuai lagi harus kita hapus nah ini dia harus kita hapus menggunakan eraser oke kita hapus menggunakan eraser oke misalnya kita hapus kita mau ulang oke 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 sudah selesai kita tekan lagi klik lagi icon text lalu kembali dilarang merokok nah sebelum itu kita ganti ukurannya menjadi 45 nah kita ketikkan aja 45 ini untuk font size nah kita ketikkan dilarang nah kalau tidak ke bawah tinggal kita enter sekali merokok nah ini dilarang merokok lalu tanda seru oke kalau sudah seperti ini tinggal kita klik keluar bingkainya menggunakan icon save untuk kalimat yang pertama kita menggunakan rectangle ini dia rectangle nah ini bisa kita ganti-ganti warnanya oke dan bisa kita rubah ketebalannya nah ketebalannya ada di size ada ketebalan satu dua tiga dan empat nah kita pilih yang ketiga misalnya tetap warna hitam dulu misalnya ini nah untuk membuat rectangle nya arahkan dia ke sudut atas ini air supaya dia bisa kita tarik rectangle nya nah seperti ini oke lepaskan mouse nya misalnya ibu mau buat ya warna biru nah bisa biru lalu kita pilih lagi rectangle misalnya mau warna merah klik dia tahan tarik tapi di sudut ini jangan di sini nah kalau di sini dia terganti lagi nah misalkan dia di sudut kiri atas lalu bisa kita tarik seperti ini oke kalau sudah pas dia akan dilepaskan nah lanjut yang kedua kita menggunakan rounded rectangle ini dia diselahnya rounded rectangle itu membuat persegi tapi sudut yang ini dia melengkung kalau rectangle dia kan ada sudutnya nah kalau rounded rectangle sudutnya melengkung coba mis buat dia yang agak warna hitam aja nah ini dia nah sekarang luarnya pakai rectangle rectangle kita menggunakan misalnya yang biru pilih rectangle dari sudut ini ya nah klik tahan tarik oke kalau sudah yang selanjutnya dilarang merokok kalau misalnya ada tulisan seperti ini kita mau buat di tengah pilih dari tombol select ini ada select kamu klik aja lalu pilih dia klik tahan tarik usahakan jangan kena yang lainnya terus pas seperti ini lepaskan nah kalau ada muncul tanda panah seperti ini 4 klik tahan tarik ini bisa kita geser geser kalau misalnya dia kurang ke tengah oke sudah tinggal kita buat kotaknya dari icon shapes lalu ada ini namanya heksagon oke kita klik ya coba ibu ganti jadi warna warna hijau klik tahan tarik ya klik tahan ditarik oke kalau misalnya kurang ke atas arahkan aja pakai mouse atau dia tanda panah yang ada di keyboard klik klik sudah pas oke sudah selesai jika ingin mengaturnya atau kita mau memindahkannya gunakan saja ikon select select ini gunanya untuk memilih nah misalnya mis mau pilih yang ini klik tahan tarik mau mis pindahkan kemari nah arahkan kursor kamu ke tengah ini, klik tahan tarik tahan geser nah misalnya yang dilarang merokok mis mau pindahkan ke sini oke nah sudah, sudah jadi oke ini lagi misalnya kurang kemari nah sudah selesai tinggal kita buat dulu garis tepi rectangle untuk membuat bungkai dari sign kita ini oke nah pilih lagi rounded rectangle misalnya mau mengganti untuk sign nya ini kita tambahin misalnya disini pilih rounded rectangle nah ini dia nah kalau sudah selesai tinggal kita mau warnanya menggunakan icon fill with color nah bisa dipilih ya nanti terserah mau yang mana boleh misalnya ini lalu yang di dalamnya bisa kita buat seperti ini oke nah bisa ya oke sampai disini pelajaran komputer kita mudah-mudahan bisa membuatnya seperti yang sudah misjelaskan tetap semangat tetap jaga kesehatan mudah-mudahan semua bisa paham dan mengerti dan bisa mengerjakan di rumah masing-masing oke terima kasih selamat pagi bye-bye bye-bye selamat menikmati